Intro Selamat datang di berita seputar Arema dan Sepak Bola Kabar duka datang dari dunia entertainment Dimana Sapri Pacebookers meninggal dunia Senin 10 Mei 2021 petang Komedian yang terkenal dengan Pantun Masak airnya itu juga mempunyai Kenangan bersama Aremania Meninggalnya pria yang akrab Di sapa Sapri Pantun itu diketahui Dari tayangan Pacebookers di stasiun Televisi swasta ANTV Dalam acara tersebut teman-teman Sepekerjaannya seperti Raffi Ahmad Eko Patrio, Ruben Onsu Dan Vicky Prasetyo Sempat mengenang masa-masa Bersama Sapri di detik-detik Sebelum mendiang mengebuskan Nafas terakhirnya Sebelumnya Sejak beberapa hari belakangan Sapri memang Dikabarkan dirawat di rumah sakit Karena penyakit gula darah yang tinggi Bahkan sehari terakhir Kabarnya sang komedian asli Petawi Jakarta ini Sempat koma Jenasa Sapri kabarnya akan langsung dibawa ke rumah duka Di kawasan Cipulir, Jakarta Doa terbaik mengiring kepergian sosok Yang dikenal juga sebagai pendukung Persija Jakarta itu Mendiang Sapri diketahui pernah memimpin dua kelompok Superter Persija dan Arema Jack Mania dan Aremania di tribun stadion Bahkan momen tersebut terjadi dua kali Dimana videonya bisa dilihat di kanal-kanal Youtube Momen pertama terjadi di stadion utama Glorabungkarno Jakarta Saat laga Persija versus Arema di Liga 1 2019 Sempatnya pada tanggal 3 Agustus 2019 Yang berakhir dengan skor dua sama Lalu pada kesempatan kedua di laga Arema versus Persija Di kompetisi yang sama Giliran Sapri yang menyambangi kandang Arema Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Tepatnya pada tanggal 23 November 2019 Pada kedua momen itu Dengan baju serba oranya Sapri tampak berdua dengan dirijen Aremania Yuli Sumpil di atas panggung dirijen Keduanya tampak kompak memimpin Chan-chan yang disuarakan Aremania dan Jack Mania Terus saksikan berita update seputar Arema Dan saya Pak Bola hanya di channel WeAremania TV Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Sampai jumpa dan selamat menunaikan Terima kasih telah menonton